Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada? Selamat berjumpa kembali bersama channel PranTV Yang mana di sini akan selalu menemani Anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron Di antara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys, di episode tentunya kali ini Dimana saat-saat kebahagiaan Julian Yang bersama Safira saat ini guys Dan tentunya di sini dimana Julian Yang sempat guyon saat di hadapan mamahnya Yaitu mamah Gina dan juga Sisi guys Bahkan dimana tentunya kelucuan Julian saat ini Dan ia memanggil bahwa dirinya adalah Kakanda Yang sedang lapar ya guys Dan terlihat di sini Nampaknya bersandiwara Julian saat ini Nampak keren ya guys Dan di sini dimana tentunya Safira pun demikian Bahkan sempat ia meladeni guyonan Julian saat ini Yang membahwa dirinya adalah Adinda tentunya Sehingga ya guys Sepertinya kebahagiaan Julian dan juga Safira saat ini Terlihat tentunya sangat-sangat bahagia Dan tentunya ini sebagai bukti Bahwa mereka benar-benar sama-sama saling mencintai Dan saling menyayangi ya guys Dan ini terlihat tentunya oleh mamah Gina dan juga Sisi guys Ya meskipun di sini mamah Gina dan juga Sisi sempat cemburu guys Atas melihat kebahagiaan tentunya Julian dan juga Safira Namun sebagai orang tua tentunya adik Sebagai mana mestinya tentunya sangat senang melihat kebahagiaan Julian dan juga Safira saat ini guys Lalu sementara ini dimana tentunya Sisi pun sempat Ia tentunya mengguyoni mamahnya ya guys Dan seakan di sini Sepertinya di sini Sisi mulai Ia mencoba tentunya guyon juga guys Dan ia mengatakan terhadap mamah Gina Sepertinya di sini sudah tidak ada tempat lagi ya guys Yang tentunya sempat guyon Terhadap mamah Gina yang seakan mereka tentunya Para jomblo ya guys Atau Juliawati yang jelas di sini tentunya Mereka akan mencari tempat kebahagiaan tersendiri ya guys Namun di sini dimana tentunya Julian saat ini pun sempat memanggil mamahnya ibu putri ya guys Nah sepertinya kebahagiaan keluarga besar Julian dan juga Safira Sepertinya bahagia dengan sangat tentunya ya guys Dan kebahagiaan tersebut sudah barang pasti akan dikenang selalu oleh mamah Gina Dan juga kali ini Sisi guys Sementara di adegan lain sepertinya di sini dimana saat-saat menegangkan ya guys Yang dimana tentunya dan Nia saat ini Yang sempat tentunya melihat kebahagiaan dimana Julian dan juga Safira ya guys Bahkan keluarga besarnya saat ini yang sepertinya sangat-sangat romantis dan indah ya guys Dan disinilah sepertinya kecemburuan dimana Dania saat ini berpikir tentang Safira Yang seharusnya di tempat tersebut adalah dirinya Namun kali ini Safira tentunya yang merasakan kebahagiaan itu Nah sepertinya disinilah kecemburuan tentunya Dan Nia yang tidak rela sepertinya melihat Safira yang bahagia bersama Julian dan keluarganya Dan tentunya kali ini keberuntungan berpihak terhadap Safira Nah sepertinya disini keriwuhan-keriwuhan terjadi Yang dimana Dania sempat saat itu tentunya dihasut Ataupun ditekan oleh Um Romi Yang seakan bahwa Um Romi menginginkan tentunya Dania Untuk tinggal di rumahnya Julian guys Namun dengan tujuan untuk menghancurkan tentunya rumah tangga Julian dan juga Safira guys Oke guys sebelum saya lanjutkan cerita ini Ada baiknya saya sarankan tonton terus sampai selesai Dan jangan lupa tekan tombol like subscribe-nya dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita ya guys Oke guys kita lanjutkan kembali ceritanya Lalu saat ini ya guys yang sepertinya sangat-sangat mengkhawatirkan terhadap Dania Yang seakan dirinya tidak rela ya guys melihat kebahagiaan Julian saat ini Bersama Safira Namun guys tetap saja rasa cinta itu sudah pasti ada di hati Dania Namun kali ini tentunya nasibnya tidak mendukung ya guys Sehingga disini ia hanya bisa melihat kebahagiaan Julian dan juga Safira saat ini Apalagi ya guys sepertinya disini dimana tentunya Julian memegang rapangan Safira Yang sudah barang pasti ya guys disini dimana Julian akan melindungi kapanpun Dan dimanapun tentunya terhadap Safira Karena disini Safira adalah tentunya istrinya ya guys Dan sudah barang pasti cinta kali ini telah tumbuh terhadap Julian dan juga Safira Dan tentunya melihat kebahagiaan inilah membuat tentunya Di sisi-sisi yang lain yang merasa mempunyai kepentingan pribadi Menjadi cemburu yang jelasnya ya guys tentunya atas kebahagiaan Julian dan juga Safira Yah kita doakan saja para emak-emak agar tentunya Julian dan juga Safira akan selalu bahagia Meskipun tentunya badai dan ombak di sekelilingnya yang akan menghancurkan rumah tangga Julian dan juga Safira Namun kita doakan agar mereka bisa kuat dan tabah serta bisa melewati semua ini guys Oke guys saya rasa cukup sampai disini dulu pembahasannya Saya pamit ulur diri Wassalamualaikumwarohmatullohiwabarokatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!